Pak Ketua minta tanggapannya terkait ini Pak, situasi Pasca Paripurna dan status Pak Ketua itu tadi sekarang. Oh iya, jadi saya menghormati keputusan politik yang ada di DPRD, itu adalah dinamika politik. Jadi apa yang sudah dilaksanakan di DPRD terkait dengan saya, itu menurut saya itu sebuah keputusan politik. Namun kelanjutannya, tadi sampaikan tentang status saya, jadi kita harus bisa membedakan antara proses politik dan proses administrasi atau hukum administrasi. Ini kan ada sebagian orang yang mengopinikan, bahkan dari sejak diputuskannya BK, sejak BK menyampaikan keputusannya tentang rekomendasi saya turun jadi Ketua DPRD, serta-merta orang menilai bahwa saya sudah tidak menjadi Ketua DPRD. Kemudian dilakukan Paripurna untuk menguatkan, untuk menguatkan itu, kemudian ada usulan pemberhentian, usulan pemberhentian Ketua DPRD. Namun kemudian ternyata ada kesalahan menurut beberapa pihak, Paripurna itu ada kesalahan. Sehingga harus dilakukan, Paripurna Jilid Kedua. Ini juga agak aneh, Paripurna Jilid Kedua. Sepertinya Paripurna Jilid Kedua ini ingin memastikan bahwa saya sudah tidak menjadi Ketua DPRD. Saya hormati, itu adalah keputusan politik. Tapi sekali lagi, kita harus bisa membedakan mana proses politik, mana proses hukum administrasi. Nah, saya sejak awal mengatakan bahwa saya itu sebagai Ketua DPRD, selain memang proses politik, ada hukum tata negara di sana. Yaitu bahwa saya menjadi Ketua DPRD karena SK Gubernur. Kalaupun saya harus berhenti, maka itu harus berdasarkan pemberhentian dari SK Gubernur. Nah, tapi karena ketidakpahaman teman-teman tentang hukum tata negara atau hukum administrasi, sehingga sahwat kekuasaannya atau sahwat ingin menggantikannya itu yang lebih besar ketimbang dengan pemahaman hukumnya. Maka, saya pun bersyukur bahwa kemarin Sekretariat Sekretaris DPRD, Sekwan, bersama pimpinan dan pimpinan praksi konsultasi ke provinsi. Pimpinan Dewan dan Sekwan konsultasi ke provinsi. Hari Senin kemarin? Hari Senin ya, hari Senin. Dan saya sengaja tidak ikut, tidak ikut ke sana, takut ada konflik interest lah ya. Yang menanyakan nggak bebas, yang menjawab nggak bebas. Nah, kemudian hasil konsultasi itu, ya tadi Pak Sekwan sudah menyampaikan ke beberapa media, hasil konsultasinya itu, ya betul bahwa Biro Hukum menyatakan, bahwa saya sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti ada SK, itu masih tetap menjadi Ketua DPRD, dengan hak dan fasilitasnya. Sampai ada SK pemberhentian. Ya kita tunggu sajalah, jadi saya juga minta kepada semua pihak, jangan terlalu sahwatnya, napsunya, untuk menurunkan saya jangan buru-buru. Toh di provinsi juga kan waktunya hanya 14 hari, ya nggak lama lah. Kalau misalnya memang saya waktunya turun, ya turun, gitu ya. Cuman, prosesnya harus dipahami betul. Berarti sekarang, contoh aja, APBD 2021 ditandatangannya oleh Pak Ketua? Nah, kalau soal APBD, saya pun memang tidak diajak bicara. Tapi khusus dalam APBD, saya tidak akan mempersoalkan masalah itu. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini kepentingan masyarakat. Siapapun yang memproses, yang membahas kemarin, saya tidak mempersoalkan. Saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Kalau saya mempersoalkan siapa yang membahas harusnya saya dan lain sebagainya, berarti saya menghambat proses daripada anggaran ini. Berarti segala fasilitas juga masih sebagai petua dewan, ya? Baik apa istilahnya, uang kerja, kendaraan dinas, sebagainya? Ya, sepertinya itu hasil konsultasi. Nanti bisa ditanyakanlah kepada yang datang ke konsultasi ke sana. Berarti tiga pimpinan juga ikut, ya? Kalau tidak salah, hanya satu, pada D. Ismail, yang ke sana. Pasekwan, kemudian pimpinan-pimpinan praksi. Kalau tidak salah, ya, saya juga tidak ikut. Itu, jadi seperti itulah. Jadi, saya hanya mengharapkan teman-teman, tunggulah ada waktunya. Ya, jadi jangan buru-buru. Oke. Siap. Siap, non Pak Ketua. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.